di motor tersebut dibandingkan dengan kecepatan suara. Lalu dikelompokkan, ketika dia kecepatannya sudah melebihi atau kurang dari satu, nilainya kurang dari satu, jadi kalau misalnya dimasukkan, nilainya kurang dari satu, maka masuk ke dalam kelompok subsonik. Jadi namanya masuk ke dalam kelompok subsonik, lalu sama dengan satu, transonik artinya objek tersebut bergerak hampir sama atau kecepatannya hampir sama dengan kecepatan suara. Jadi kecepatan suara itu transonik. Terus di atas lagi kecepatan suara, supersonik, dan di atas lagi ada hipersonik. Jadi hipersonik itu kecepatannya lebih lagi dari kecepatan suara. Lalu yang perlu diingat di bagian sini, berapa nilai kecepatan suara sebetulnya? Nilai kecepatan suara itu adalah kalau didapatkan nilai kecepatan suara untuk, karena kecepatan suara itu bisa dipengaruhi juga oleh temperatur. Bagi contoh, di bagian ini didapatkan pada temperatur 20 derajat Celcius dengan kondisi atmosfernya normal. Nah, berapa kecepatan suaranya? Kecepatan suaranya itu adalah 343. Di sini ada tulisannya 343 meter per detik. Artinya bisa dibayangkan, dalam waktu 1 detik, dengan temperatur 20 derajat Celcius, suara tersebut bisa terdengar, dalam waktu 1 detik, terdengar untuk jarak 343 detik. 343 detik dalam 1 detik bisa mendengar suara. Atau kalau dikonversikan ke kilometer per jam, 1.238 kilometer per jam. Jadi nanti bisa dihitung berapa nilai kecepatan. kecepatan apa? Kecepatan dari objek tersebut, apakah dia masuk ke dalam kategori subsonik, transonik, supersonik, atau hipersonik. Jadi perbandingan antara objek yang bergerak, objeknya apa yang bergerak, dibandingkan dengan kecepatan suara tersebut. Jadi kalau dituliskan, bilangan Mach untuk, tujuannya untuk mengkarakterisasi efek kompresibilitas suatu aliran dalam bentuk umum, dituliskan seperti ini. Jadi ini adalah M-nya sama dengan V, ini adalah kecepatan aliran rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata, atau kecepatan aliran, atau kecepatan dari objek tersebut, kalau misalnya objeknya adalah pesawat, berapa kecepatan pesawat tersebut dibagi dengan kecepatan suara. Jadi kecepatan suara dibagi dengan kecepatan, kecepatan pesawat dibagi dengan kecepatan suara. Berapa nilai M-nya? Kalau misalkan nilai M-nya itu didapat kurang dari 1, misalnya didapatkan 0,5 atau 0,8, berarti dia masuk ke dalam kategori subsonik. Tapi kalau misalnya pada saat dibaginya itu sama, atau hampir sama, nilai M-nya 1, maka dia dikategorikan ke dalam transsonik. Nanti kita coba lihat lagi di slide berikutnya, apa itu subsonik, apa namanya, subsonik, transsonik, supersonik, dan hipersonik. Di MAH ini, klasifikasi angka MAH, MAH number umumnya, atau biasa di MAH, seringkali digunakan untuk menentukan kecepatan atau bahkan peluru. Jadi kalau pada saat merancang atau membuat peluru, peluru kendali, peluru dari tapan atau pistol, itu yang dihitung adalah berapa bilangan MAH-nya, berapa bilangan MAH number-nya. Apakah dia masuk ke dalam subsonik, atau masuk ke dalam transsonik, supersonik, atau hipersonik. Lalu, secara umum, MAH number ini dikelompokkan, atau diklasifikasikan, atau dibagi menjadi lima. Ini adalah penjelasannya. Mengenai subsonik, jadi kalau diartikan subsonik itu, bilangan MAH-nya itu 0,8. Jadi 0,8 untuk bilangan MAH subsonik. Jadi kalau dikonversi ke meter per second, kecepatannya itu di bawah 273 meter per second. Karakteristiknya yang biasa dibuat untuk pesawatnya itu, untuk klasifikasi subsonik, biasanya pesawat yang pendorongnya itu, atau penggeraknya itu berasal, atau menggunakan baling-baling dan turbofan dengan sayap ramping dan desain tumpul seperti desain tumpul pada bagian ujung atau bagian hidung pesawat pada bagian depannya, tumpul, dan tepi depan sayap. Ini umumnya biasanya subsonik ini adalah untuk pesawat-pesawat penumpang. Pesawat seperti Garuda, pesawat Lion Air, Sriwijaya itu biasanya dia masuk ke dalam kategori subsonik. Lalu ada juga yang berikutnya masuk ke dalam kelompok transonik. Nah, di transonik ini bilangan emahnya itu antara 0,8 sampai 1,3. Jadi, dia sudah bisa melebihi kecepatan suara. Jadi, kalau kecepatan suaranya itu sudah 1 banding 1, bisa 1 banding 1 lebih. Jadi, rentang kecepatan transonik adalah rentang kecepatan ketika aliran udara di sekeliling sebuah pesawat memiliki kecepatan antara subsonik dan supersonik. Nah, ini biasanya digunakan untuk pesawat kecepatan tinggi, seperti pesawat tempur, kemudian supersonik ini juga digunakan untuk pesawat tempur yang lebih canggih lagi, karena dia harus memiliki kecepatan manuver yang cukup tinggi, cukup cepat. Jadi, bisa mengejar atau mendakuli pesawat tersebut atau juga bisa digunakan untuk pesawat. Jadi, atau juga bisa digunakan untuk peluru kendali. Nah, kalau peluru kendali itu ditunjukkan untuk mengejar pesawat. Jadi, kalau peluru kendali itu bisa digunakan untuk mengejar pesawat yang terbang, karena menggunakan sistem sensor panas. Jadi, peluru kendali itu bagaimana dia bisa bekerja? Karena pada saat pesawat terbang atau pesawat di udara, itu kan mengeluarkan panas dari hasil pembakaran. Nah, panas inilah yang dibaca oleh peluru kendali sensor panas tersebut. Jadi, dengan panas tersebut, dia akan mengejar pesawat yang sedang terbang tersebut. Lalu, ini adalah hipersonik dan hipersonik tinggi. Kalau sudah hipersonik tinggi ini, mahnya cukup tinggi sekali. Bisa sampai 9,6 pesawat NASA X-43 dengan kecepatan mah nomor 9,6 adalah salah satu pesawat tercepat. Jadi, karena pesawat ini hipersonik tinggi, maka dibuatlah struktur yang harus dirancang atau dibuat supaya bisa beroperasi dengan kondisi panas. Kenapa ada kondisi panas? Karena pada saat pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan di atas kecepatan suara, maka akan terjadi gesekan antara udara yang tadi ada boundary layer-nya, gesekan antara flida udara dengan dinding pesawat tersebut. Karena ada gesekannya cukup tinggi, bisa menimbulkan atau menaikkan temperatur. Sehingga dinding dari pesawat tersebut umumnya dibuat dari ubin atau bahan silikat. Jadi, tujuannya adalah untuk mengurangi panas atau mengurangi temperatur yang terjadi antara gesekan antara flida dengan pesawat tersebut, dinding pesawat tersebut. Sampai sini ada pertanyaan mengenai klasifikasi bilangan ma. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin belum terpikirkan mau menanyakan apa, untuk kelompok yang belum presentasi ada? Sudah ada di apa, di grup ini, di zoom ini. Kelompok berapa kemarin? Kelompok 8 ya? Iya, Pak. Ya, bisa dimulai untuk di share screen untuk tugas kelompoknya. Oke, Pak. Ntar, Pak, dibersiapan dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 terima kasih.